Hai jumpa lagi kali ini aku punya sirsat tapi sirsatnya itu matang di pohon lalu aku buang bijinya aku mau buat seperti permen atau selai ya ini kita kasih gula pasir nanti nah ini teman-teman ini langsung aku beri gula pasir tapi tanpa aku beri air ya tapi langsung aja ini gula pasirnya biar dia nanti tercampur rata aku seneng sih bikin gini ya daripada kalau kalau pas langsung dimakan itu ya rasanya tuh asem gitu loh sirsat itu tapi ini aku seneng makan buah ini kalau aku sendiri kalau makan buah sirsat itu justru suka yang mangkel gitu loh yang enggak masak gitu loh yang masih setengah matang itu justru itu manis gitu teman-teman tapi kalau sudah kematangan begini rasanya asem ini aku langsung kasih gula aja gulas tadi setengah kilo ya kita coba setengah kilo dulu ini biasanya nanti jadinya permen seperti permen itu dia nanti akan mengeraskan jadi kita tidak usah menambahkan citrit asit lagi atau citrun karena dia sudah ada rasa asem manis seger gitu ya sirsatnya ini airnya dari buahnya aja nggak aku kasih apa-apa mari kita buat sampai dia menyusut kalau sudah menyusut nanti dia akan seperti itu ya mengeras gitu kayak gulali gitu nanti kita carikan kertasnya kertas yang untuk pembungkus itu loh yang anti-anti lengket eh yang untuk mas gemongso itu loh teman-teman gitu ini dia daripada nggak dimakan aku enggak bisa makan terlalu asem ya jadi ini aku buat gula nanti kalau sudah ini dia akan mengeras atau manis lah jadinya namanya kayak slice resep atau kita bikin bombon ya atau apa namanya dodol kalau dodol kan dikasih tepung ya tapi aku enggak tak kasih tepung ini asli gula pasir dan sirsat tidak aku beri apa-apa teman-teman saya sudah asem Oke kita lanjut ya membuatnya apa mau nunggu sampai ini kering kelamaan ya nanti ya sebenarnya paling ya nanti gabarnya ya belkutuk belkutuk ini aja Oke Oke teman-teman kita beri pewarna makanan ya pewarna makanan jadi kita kasih supaya dia warnanya lebih menarik tapi ini pewarna makanan jadinya dia nanti lebih menarik ini karena gula nanti kita juga bisa loh bikin roti kita isi dengan ini sirsat ini ya kita bikin selai besok lah kalau aku ada waktu aku mau tutorial buat roti aku bisa buat bakpao bisa aku bisa buat roti sobek juga bisa aku bisa buat cake bolu aku juga bisa bikin kuker kue kering aku juga bisa bikin kue basah aku aku bisa bikin kelepon aku bisa bikin kue lapis aku juga bisa bikin ngapa itu ya kaki rembo dari telau atau ubi atau dari singkong aku juga bisa bikin roti dari singkong kalau aku nggak tahu ya nanti aku bikin apa enggak aku soalnya udah beli kaleng-kalengan itu ya banyak sih udah ini biar menarik nanti kalau kurang kita kasih gula lagi jadi ini kan tadi gulanya baru setengah kilo ya nanti aku bisa tambah lagi kalau biar dia lebih lebih kental cuma aku cuma tambahannya cuma warna aja nanti ini jadinya dodol dodol apa namanya dodol sirsat tapi aku enggak enggak aku beri tepung ketan ya enggak enggak dibuat dodol enggak tapi aku buat selai aja atau kayak permen sirsat itu nanti dibungkusin hari ini aku tadi aku agak sibuk ya aku keluar tadi anak nagaku atau mentokku kan sekarang tinggal sedikit ya jadi aku ngasih makan itu tadi tuh aku kasih cepet-cepet gitu jadi aku nggak sempet musting aku mempersihin salon tadi aku ke salon ku sana beres-beres aku nanti mau 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 coba jualan disana aku di sana di salon ku sana itu kan ada kode itu ya usaha disana jadi ya aku tengok-tengok disana ini teman-teman penampakannya merah merah tadi merah banget ya ini sekarang enggak sih enggak begitu banget sih mulai mengudar itu kalau di HP Oke toh eh abang banget padahal isinya kecep ini teman-teman ini rasanya gula dan asemnya dari sirsatnya yang asli tadi mau kasih warna hijau ya tapi kok bisa kalau hijau cocok dengan pandan kalau merah gini cocok kayak stroberi tapi enggak berbau stroberi sih sirsat kuning sebenarnya bisa gimana enggak aku pakai ini aja deh yang merah biar meronang dan menarik perhatiannya apa-apa aku belum bikin kue lebaran sendiri karena aku beli tapi Insyaallah besok kalau anak aku bikin aku bisa bikin kue kering itu yang kerenjang tuh bisa nastar gitu loh terus biasanya Oh yang umum itu jajannya sama aja jadi aku males ya bikinnya gimana-mana jajannya sama kue salju segala itu udah kayak gitu-gitu aja sih jajan nebaran di pasar itu penuh begitu-begitu jadi rata-rata jajannya sama aku nanti ngodok kacang ngodok telong ngodok jagung apa ngodok apa ya pisang ala 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 memang orang desa kita ulet-ulet itu ulet-ulet tapi aku sedang berpuasa ya Insyaallah tunai kita berpuasa jangan sakit itu kita lanjut ya ini wajahnya legend ini sebenarnya ini wajahnya ini harusnya hitam semua terus ngodok ya itu teflonnya seperti ini namanya apa teman-teman dari tempat lain sirsat dikasih gula nanti kalau dikasih gula lagi ya mencair lagi biarlah nanti dijadikan selai saja sebenarnya kalau mau kalau di blender bisa cuman aku males-males blender enak gini aja nanti kalau makan tuh ada jenis asinnya gigit-gigit gitu dulu jadi pas lagi gigit itu bukan cuma lembeknya aja ini tapi ada yang dicopot-copot gini ada serat-seratnya gitu loh ya enggak sih jenis asinnya apa ini jenang jenang sirsat apa-apa aku aku sih kalau dahulu kalau ngomong ini permen permen sirsat soalnya nanti kalau jadi ya kalau banyak gulanya mau mengeras dia sampai sampai susut gitu dia gula itu seperti permen awet gitu loh kan dia soalnya asri gula aja gula pasir aja nah kita diamin ya teman-teman biar selesai blokutuk blokutuk ini enggak tahu berapa cepetnya ini ini aku ngelanjut lagi sudah mulai susut ya teman-teman sirsat warnanya merah rasanya manis-manis asem kita kalau membuat ini harus kewarna makanan yang disarankan ya sama sembarangan kok keleru malah gaya sumbo mendong tahu enggak sumbo mendong itu mendong itu saya gaya-gaya keloso sumbo yang buat bikin tikr itu loh biasanya kan kalau orang jaman dulu itu kayak ibu-ibuku ibu mertua dulu kan suka bikin keloso sendiri ya mendong ini tuh keloso mendong nah itu kewarnanya kan yang bubuk itu oke ini kalau enggak tahu malah bubuknya mendong digari kewarna atau kayak ke sumbo layangan zaman dulu kan gitu aku sih pernah ya pengalaman gitu ya aku tanya namanya juga orang tua gitu bikin sirup apa ini bu ini sirup lah sumbanya mana oh ini waduh ini biarpun gulanya banyak ya tetepnya pahit gitu jangan pakai sumba seperti ini nanti rasanya pahit ternyata bener ya walaupun ditambah gula lagi tetep pahit dan itu tidak baik buat kesehatannya karena bukan pewarna makanan jadinya itu memang tidak dianjurkan jadi ya kita harus berkorban membuang sirup dengan kesumba mendong atau kesumba yang sobek kan itu ntar jangan-jangan kesumba layangan biar menuju orang tua terus di desa kadang-kadangnya kita kan belajar dari yang ini bukan mengguli orang tua cuma kita yang peka sendiri terus aku terus beli sumba makanan di pasar khusus untuk sirup cerita tentang sirup ya kalau di Jawa itu ngomongnya juruh juruh kalau bikin es ya itu juruh ini juruh dan manis jadi ini juruh namanya oke sudah mulai menyusut kalau di Jawa itu suasana bulan puasa itu kental banget ya ya itu pasti kita bikin itu kolak di janggelan ada pisangnya ada tape-nya gitu ya tape pisang sama janggelan itu pasti atau cincau jadi kayak isantan kasih es waduh seger banget gitu ya kalau di Jawa gitu beli janggelan seribu woi sofeng sewut oh iya ngomong-ngomong murah ya aku kalau di Jawa itu seweneng apa-apa murah gitu ya aku makan soto dua piring dua piring dua mangkok itu aja berduanya cuman berapa dua belas ribu sewera sok aku kaget dua belas ribu wuuu makan soto itu orang dua terus minumannya satu gelas kecil itu lima ratus rupiah kok gak sewu menolong namanya juga masih murah ya uang lima ratus masih berlaku di Jawa oke teman-teman video aku akhiri sampai disini terbarukan ku rasanya bacer mau ngomong yaudah ya yang penting ini udah jadi nanti aku mau di upload sekalian ya terima kasih atas dukungannya hmm jangan lupa yang belum subscribe subscribe dan nanti akan terkirim video terbaru ku terima kasih untuk semuanya thank you